Halo teman-teman, Assalamualaikum, balik lagi di channelku Hari ini aku mau belanja beberapa kebutuhan yang sudah habis di rumah Ini tuh sebenarnya aku mau bikin puding ya Jadi sekalian aku belanja bahan-bahan untuk bikin puding Sama beberapa stok bahan makanan yang sudah habis Jadi sekalian aja aku beli Nah ini aku tadi ambil MyFlat Terus aku ambil agar-agar yang tanpa warna Nah ini aku juga ambil Blue Band Jadi mohon maaf ya teman-teman Jika belanjaan aku itu masih ada produk-produk yang diboykot ya Mohon maaf banget Nah ini aku juga ambil Royco Terus aku ambil santan instan Karena di rumah juga itu santan sudah habis Nah ini ada susu coklat ya Aku ambil nanti dua Untuk susunya itu lagi promo ya teman-teman Jadi sekalian aja aku beli dua untuk bikin puding Terus ini aku mau ambil kecap banget Tapi aku pikir di rumah kan masih ada ya Jadi aku gak jadi ambil Terus ini juga aku ambil Sabun cuci pakaian yang merek So Soft Terus sabun cuci piring yang Mama Lemon Aku suka pakai yang ini ya Mama Lemon Apa Mama Lemon itu Terus ini juga sabun colek di rumah itu sudah hampir habis Ini tuh spon-spon cuci piring pada jatuh ya teman-teman Jadi aku angkat dan diletakkan pada tempatnya lagi Terus ini aku juga mau beli susu kental manis Oh iya ini tuh aku belanjanya di Alphamidi Dan aku kesini sendiri ya teman-teman Jadi mohon maaf jika aku gak masuk di video Karena memang aku recordnya sendiri ya Karena ini pas aku pulang kerja itu Sekalian aja aku mampir untuk belanja disini Terus ini juga ada pepsoden nih Ini pepsoden yang biasanya aku pakai Mumpung lagi promo Jadi sekalian aja Terus ini aku beli pewangi pakaian yang royal Ya teman-teman Biasanya tuh aku beli yang downi Tapi yang downi tuh gak promo ya Oke ini aku sudah selesai belanja Dan singkat ceritanya aku sudah sampai di rumah Dan sekalian mau langsung bongkar belanjaan aku hari ini Nah ini yang pertama ada tisu Ada pewangi pakaian Sabun cuci piring Sabun cuci pakaian Odol gigi Sabun colek juga Terus ini untuk bahan makanannya ada Susu coklat Minyak goreng sanko Terus ada susu kental manis yang putih juga Ada kaldu yang royko ya Agar-agar Maifla sama blue band Terus yang terakhir ada santan instan Jadi kurang lebih inilah belanjaan aku di hari ini ya teman-teman Totalnya itu Rp214.600 Ya walaupun kelihatan sedikit tapi kan harganya juga lumayan ya teman-teman Rp200.000 lebih gitu Nah ini lanjut ya aku mau tata dulu untuk stok persebunan terlebih dahulu biar rapi Dan kalau mau dipakai ya tinggal ambil aja disini ya Dan ini juga aku masih punya sabun cuci pakaian ya yang bubuk Tapi aku beli lagi yang cair gitu Karena aku sekarang tuh lagi suka ya teman-teman pakai sabun cuci pakaian yang merek soft soft itu Karena gak bikin pakaian itu bau apek ya Makanya aku beli lagi karena mumpung lagi promo Terus ini yang untuk bahan makanannya aku simpan di storage ini ya Biar rapi Dan setelah ini aku langsung mau bikin puding coklat untuk stok isi kulkas Biar nanti kalau mau ngemil kan sudah ada stok puding di kulkas gitu ya teman-teman Teman-teman lagi beraktivitas apa? Semoga apapun yang teman-teman kerjakan hari ini berjalan dengan lancar ya Terima kasih sudah mau klik dan menonton video yang aku share Video keseharian dan video sederhana aku Semoga dengan video sederhana ini bisa menemani aktivitas teman-teman semua di rumah Dan semoga juga teman-teman gak bosan nontonnya Karena aku uploadnya setiap hari dengan kegiatan yang selalu berulang Oke ya ini aku mau bikin puding Jadi aku pakai yang Nutri Gel 1 Terus aku pakai yang Agar-Agar tanpa warna itu 2 Untuk susunya itu kurang lebih sekitar 1700 ml ya teman-teman untuk susu coklatnya Jadi aku pakai semuanya itu susu coklat ya teman-teman tanpa dicampuri dengan air Biar pudingnya itu benar-benar enak gitu benar-benar gurih Dan nanti aku tambahin dengan susu kental manis juga 1 bungkus aja dan sedikit garam ya Biar rasa pudingnya itu gak tawar Nanti kalau untuk flanya itu aku pakai maifla aja yang rasa vanila biar praktis Pokoknya bikin puding yang praktis ya Ini juga sudah lama ya aku gak bikin puding coklat kayak gini Kalau gak salah itu kayaknya terakhir di Lebaran Idul ada Sudah beberapa bulan kan Jadi ini baru aku bikin lagi karena permintaannya paslami Jadi cus langsung aja aku buat gitu Nah ini ya langsung dimasak Terus ini tunggu sampai mendidih setelah itu langsung diangkat Pokoknya kalau bikin puding itu cepat ya teman-teman Gak butuh waktu yang lama itu Sat-sat aja langsung selesai Paling yang agak lama mungkin tunggu pudingnya dingin aja gitu Oke tadi itu untuk pudingnya aku sudah angkat ya teman-teman Jadi ini aku tata dulu untuk cup-cupnya Ini untuk cupnya itu sisaan yang Lebaran Idul ada kemarin ya Ini tuh aku belinya di Alphamidi Ini bahannya tebal ya teman-teman Terus itu juga dapat sendoknya Tapi aku lupa tuh sendoknya ternyata ada di dalam kulkas Aku lupa keluarin itu sudah lama banget tersimpan di dalam kulkas Nah ini ya langsung aku masukin puding coklatnya ke dalam cupnya Ini untuk cupnya juga ukurannya besar ya teman-teman Jadi dapatnya itu kurang lebih ada 16 piece aja untuk puding kali ini yang aku buat Nah teman-teman ada solusinya gak nih Aku tuh sekarang bikin puding Sudah dua kali ya teman-teman Itu selalu menggumpal gitu loh untuk agar-agarnya Gak tau kenapa pas aku cek untuk agar-agar itu belum kadaluarsa Tapi pas dimasak gitu aku aduk-aduk sampai capek juga tuh kayak menggumpal gitu loh teman-teman Kalau teman-teman punya solusinya komen-komen ya Nah ini lanjut aku mau bikin flanya Jadi flanya pakai maifla aja Tinggal ditambahin dengan air panas langsung dikocok-kocok kayak gini tuh langsung jadi teman-teman Jadi cepat Nah untuk air panasnya itu aku masak aja di teko Biar cepat juga ya Alhamdulillah ini langsung aku masukin flanya ke dalam puding coklatnya Tapi untuk flanya itu ternyata gak terlalu banyak gitu ya Dua bungkus Jadi ada sebagian itu yang dapatnya hanya sedikit-sedikit aja Tapi gak apa-apa ya Yang penting semuanya itu dapat flanya walaupun flanya hanya sedikit Oke ya ini sudah selesai Jadi langsung aja aku tutup pudingnya Dan siap dimasukin ke dalam kulkas Puding kayak gini tuh kalau makan pas dingin itu enak dan segar gitu ya teman-teman Oh iya jadi pas aku face over kali ini tuh aku juga tadi kayak Alphamide ya Aku rencananya mau beli susu coklat lagi dua Tapi ternyata pas aku kesana tuh sudah gak promo lagi gitu loh teman-teman Untuk susu coklatnya Padahal aku tuh pengen beli biar stok aja di rumah Jadi kapan-kapan pengen bikin puding itu tinggal bikin aja gitu teman-teman Tapi ternyata sudah gak promo yaudah nanti aja ya Tunggu ada promo lagi baru beli Pokoknya cari yang promo-promo aja ya biar hemat belanjaannya Karena pelagi kan sekarang ini semuanya serba pada mahal Jadi ya pintar-pintar kita ya untuk cari harga-harga yang lagi promo Biar lebih hemat Nah ini teman-teman singkat ceritanya itu sudah di sore hari ya Pas aku sudah selesai pulang olahraga atau jalan sore Kegiatan setiap sorenya Nah setelah sampai di rumah Karena hari ini kan aku belum bersih-bersih rumah ya Jadi aku mau bersih-bersih rumah Aku mau vakum-vakum lantai aja Aku gak pake sapu Pake vakum biar lebih cepat Terus teman-teman jangan salvok nih Jika ada pakaian yang tertumpuk di kursi yang putih itu Itu pas aku angkat dari jemuran belum sempat aku lipat ya teman-teman Aku taruh aja disitu dulu Karena tadi pas angkat itu aku langsung keluar untuk jalan sore Jadi pakaiannya belum sempat diurus Pokoknya nanti aja ya Pokoknya cari waktu aja gitu Jadi kalau pakaian ini kan selalu ada ya teman-teman Walaupun ada pakaian yang sudah dilipat Belum dimasukin ke dalam lemari Tiba-tiba sudah muncul lagi pakaian yang kotor Harus dicuci lagi Pokoknya gak ada habisnya itu pakaian-pakaian Mau bawa ke laundry juga ya Sayang ya Mending urus sendiri aja gitu Oke ya ini aku lanjut vakum ke ruang makan dan juga dapur Jadi nanti teman-teman di malam harinya itu aku sama suami Rencananya mau keluar sebentar ya Karena pak suami itu lagi ajak ponaan-ponaan gitu ya Untuk makan es krim Jadi nanti ditraktir sama suami aku Jadi yaudah aku ikut aja ya Mumpung makan es krim gratis Ya kapan lagi ya Jadi ya langsung aja otowe gitu ya Nah ini untuk vakum setelah dipakai itu Teman-teman aku langsung cas lagi ya Biar nanti kalau mau dipakai Baterainya itu sudah full Sudah bisa digunakan lagi Nah untuk vakum aku Aku suka banget ya pakai vakum yang itu Vakum tanpa kabel Jadi untuk vakum lantainya itu agak lebih leluasa gitu ya teman-teman Gak repot-repot dengan kabel-kabel gitu Oke ya ini lanjut lagi Dengan nyuci piring yang tiada habisnya juga setiap saat Pokoknya dari pagi, siang, sore, malam Ada terus nih piring-piring yang penghuni di sink Jadi langsung aja aku cuci-cuci ya Terus itu juga bekas panci yang masak puding tadi itu kan Belum aku cuci ya teman-teman Jadi ini sekalian aja aku cuci Oke ya ini teman-teman sudah malam harinya Aku sama suami mau keluar dulu untuk makan ice cream Jadi untuk tempat ice cream ini tuh kebetulan baru buka ya teman-teman Di daerah aku namanya cooler city kalau gak salah itu nama tempat ice creamnya Ini baru buka kayaknya sekitar sebulan ya Jadi ini tuh kedua kalinya aku kesini Nah ini kami sudah sampai di tempatnya Dan ternyata ice creamnya tuh banyak yang habis teman-teman Itu ada tulisannya disitu banyak yang habis Jadi yaudah kami beli yang ada aja ya Nah ini ada berapa tuh ada enam kayaknya Ini ada ponan aku juga Mereka lagi menunggu ice cream yang lagi dipesan Jadi untuk tempat ice cream ini juga tuh gak terlalu jauh dari rumah ya teman-teman Kurang lebih sekitar 5-8 menit aja itu Kami sudah sampai disini Nah ini nunggunya juga itu gak terlalu lama ya Karena pengunjungnya juga itu sedikit Gak terlalu ramai seperti yang kami datang waktu pembukaan gitu ya Waktu launching gitu Kali ini tuh agak sepi Nah ini pesanan kami sudah datang Jadi teman-teman ini kami mau makan dulu ya Terima kasih buat teman-temanku semua Yang sudah mau nonton sampai akhir Ambil yang baik-baik aja ya Dari video yang aku share Buang yang buruknya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum